Lur, selamat datang di ngalor ngalor bumi horor Semoga sehat-sehat kape sekeluarga ya lur Balik mana yang baku icang codet seperti biasa Sesuai salah satu request dari kalian Kali ini kita akan mengalor film yang terjadi karena hal sepilih Tapi dampaknya sangat mengerikan Berjenre thriller drama Film ini berjudul Trap tahun 2016 Pasti kalian mikirnya Haa kejebak kok di apartemen Lo 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 liat dulu dong sampe seleselur Trap bercerita tentang seorang karyawan Yang gak sengaja terjebak di dalam apartemen Dan ternyata tidak akan bisa semudah itu keluar dari sana Penasaran gimana ceritanya? Langsung kita gas pantun aja seperti biasa Bule sutiem umbele jingga Monggo sekeca ager Engga Seorang karyawan perusahaan travel bernama Sauria Naksir dengan teman sekantornya yaitu Nori Dia sering nilpon saat sudah pulang tapi gak tahu harus ngomong apa Anu kamu udah cabut bulu hidung belum? Di kantor juga gitu lor Sauria gak berani ngajak ngomong Dan cuma bisa ngeliatin Nori diem-diem Sampai akhirnya Sauria pun memberanikan diri Mengajak Nori makan malam Dan ajakannya pun diterima Awalnya bahagia happy ya kan Tapi hatinya hancur ketika tahu Nori akan menikah dua bulan lagi Dan inilah terjebak Sebagai seorang lelaki Sauria tidak pantang menyerah begitu saja Dia terus mengajak Nori kencan Dan tanpa disadari hubungan mereka semakin dekat Sampai akhirnya Sauria mengajak Nori ke rumah kontrakannya Untungnya teman-temannya lagi pada bubuk ciang ya kan Mereka pun akhirnya akan berazeloleh Tapi Nori sadar jika dia akan menikah Dengan bersungguh-sungguh Sauria meminta Nori menikah dengannya Karena mereka berdua juga saling mencintai Sauria pun berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka berdua Agar bisa membangun keluarga bahagia Setelah itu Nori izin pergi urusan kerja selama dua hari Sedangkan Sauria akan mencari kontrakan atau kamar sewaan yang sangat sederhana Tetapi karena hanya punya uang 15 ribu rupiah Dia selalu ditolak oleh pemilik-pemilik kamar sewaan Sampai akhirnya ada seorang pria melihat Sauria yang kesulitan mendapatkan rumah Sebut saja namanya Gandul ya kan Gandul bisa membantu Sauria tinggal di apartemen yang jauh lebih terfasilitasi Bahkan selama tiga bulan dengan uang 15 ribu Meskipun itu apartemen baru lor Tapi tidak ada penghuni sama sekali di dalamnya Dan hanya ada seorang mbah-mbah penjaga yang juga agak tuli Karena ternyata selama dua tahun sejak apartemen itu dibangun Ada masalah di pengadilan terkait hak sewa tanah Selama ini Gandul dan temen-temennya sering nongkrong di sana Dia punya akses ke satu apartemen karena sudah kenal dengan penjaganya Dan apartemen itulah yang akan disewakan ke Sauria Gak masalah nih bro, kalau ketahuan yang punya gimana? Aman, santai aja, gak ada masalah Yang punya kan gak pernah dateng bro, kata Gandul Setelah pintu yang agak macet berhasil dibuka Gandul pun apartemen tur yang fasilitasnya cukup lengkap TV, kulkas, air lancar, dan listrik juga aman 24 jam Tapi karena listriknya bermasalah, Gandul pun akan memperbaikinya Dan terlihat Sauria yang sangat senang mendapatkan tempat yang lebih dari cukup Setelah membayar 15 ribu rupiah Gandul pun memberikan kunci apartemennya Lalu Sauria mulai mengemasi barang-barang dan pamit pergi ke temen-temen kontrakannya Dengan alasan mau balik ke rumah karena ada urusan kerjaan Malam itu, Sauria langsung pindahan ke apartemen Tanpa sepengetahuan penjaga karena lagi tidur Keesokan harinya, HP Sauria mati Karena ternyata colokannya agak error lor Harus digoyang-goyangin, dipas-pasin dulu biar nyambung lor Pernah kan ngerasin kayak gini kan ya Katanya air lancar, tapi pas mau mandi air gak keluar Terpaksalah Sauria hanya sikatan pakai air mineral Hari itu Sauria janji bertemu dengan Nori Dan seperti biasa, pintu apartemen nyantol Susah banget dibukanya Saat Sauria memasang sepatunya di depan lift Dia teringat kalau HP-nya masih dicas Masuk lagilah Sauria dan meninggalkan kuncinya di bagian depan pintu apartemen Sampai akhirnya Gara-gara kena angin, pintu ke kunci dong Jadi gini lor, model pintu kayak gini Gagangnya yang kayak begini nih, itu otomatis ke kunci Dan karena panik, Sauria matahin puteran kunci yang di bagian dalam Wah berbagai cara dilakukan Tarik dorong dobrak, tarik dorong dobrak Coba puter patahan pakai tang Tapi tetap gak bisa karena patahan terlalu dalam Dan gak ada celah di sekitarnya Jadi ya gak bakalan bisa diputer akhirnya lor Sauria pun menelpon nomor bantuan untuk meminta nomor telepon tukang kunci Setelah mendapatkan nomornya Sauria langsung menelpon tukang kunci tersebut Dan memintanya datang ke sana untuk menghancurkan slot kuncinya Masalahnya Sauria gak tahu alamat apartemennya dimana Dia kebingungan memberikan ancar-ancar lalu baterainya pun habis Dan saat HP dicas, tiba-tiba listrik kembali mati karena kabel-kabelnya yang rusak Kepanikan semakin menjadi dan Sauria berteriak memanggil penjaga Namun sayangnya apartemen ada di lantai 35 Tidak berdekatan dengan bangunan yang lainnya Dan tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya Setelah menyiram lukanya dengan air secukupnya Sauria pun kembali memanggil orang-orang yang lewat di bawah Tapi jelas gak ada yang bisa denger Makin emosi HP-nya dibanting Dipasang lagi coba teriak-teriak ke orang-orang di bawah sampai malam hari Dan Sauria pun terbatuk-batuk karena pita suaranya sudah mulai sakit Keesokan paginya Sauria kembali mengecek air dan listrik Tapi masih belum menyala Berbagai cara pun dilakukan tapi itu juga percuma Sauria pun punya ide untuk melempar TV ke bawah Berharap penjaga sadar ada orang yang terjebak di atas Tapi Simbah masih sibuk dengan radionya dan juga agak tuli Sangat tidak memungkinkan kabur lewat jendela karena itu terlalu ekstrim Sampai akhirnya Sauria mengambil tumpukan kardus Lalu menulis kata tolong dengan alamatnya Yaitu apartemen Swart menggunakan odol Dan melemparnya ke bawah Percobaan pertama Sret jatuh di atas genteng Di percobaan yang kedua dengan sisa-sisa odol potongan kardus Mendarat di rooftop sebuah gedung Dan gak mungkin ada orang yang datang ke sana Karena odol sudah habis cat tembok di sana juga sudah kering Sauria pun melepas perban di tangannya Sengaja membuka lagi lukanya dan menulis dengan darahnya Lalu kardus pun akhirnya jatuh di atas rumah Seharian Sauria menunggu Sampai akhirnya ada mak-mak bernama Swati Yang mengambil jemuran pakaian Tapi sayangnya dia tidak melihat kardus tersebut Karena kelaparan Sauria mulai mencari makanan di sana Tapi karena dia fobia tikus Sauria pun terkejut saat melihatnya Lalu terjatuh dan pingsan Keesokan paginya air sempat menyala Tapi tak lama kemudian kembali mati Sauria pun mengikat kacamatanya yang patah Lalu menjojo jarinya Apa? Menjojo? Menusuk lur Agar bisa menulis di kardus Tapi kali ini dilempar ke arah penjaga Dan seperti biasa penjaga masih sibuk dengan rutinitasnya mendengarkan radio Ini aduh mbahnya mbahnya Karena gak ada hasil Sauria pun membuat ketapel-ketapelan dari barang-barang di sana Lalu menembak kerikil-kerikil ke arah Swati Yang lagi ngambil jemuran Tapi cara ini juga masih belum berhasil Malamnya Sauria mencoba cara lain dengan menyobek-nyobek bajunya Dan membentuk kata help di teralis besi Sambil terus memukul-mukulkan panci Tapi tetap gak ada yang bisa melihat tulisan itu dari jauh Karena kehausan dan gak ada air Sauria berniat minum air kloset Tapi dia mengurungkan niatnya Dan meminum sedikit tetesan air dari saluran mesin pemanas Di satu sisi penjaga menemukan kardus yang jatuh Tapi dia tetap gak ngurus karena mengira apartemen kosong Sedangkan Swati yang selalu rutin menjemur Akhirnya menemukan kardus tersebut Lalu dia pergi ke arah apartemen yang paling dekat dengan rumahnya Yaitu apartemen tempatnya si Sauria terjebak ini lor Swati pun bertanya ke penjaga apakah apartemen itu adalah apartemen suar Oh iya bener bu Ada yang tinggal disini gak pak? Gak ada bu Saya jaga disini udah 2 tahun dan memang dari dulu kosong bu Kata penjaga Tapi karena Swati masih merasa ada sesuatu yang tidak beres Diam-diam-diam masuk ke dalam apartemen Yang namanya apartemen sebesar dan setinggi itu lor Gak mungkin dong Swati ngecek satu-satu ya kan Apalagi Sauria ada di lantai 35 Karena tangga disana gelap gak ada sedikitpun suara yang terdengar Swati pun akhirnya menganggap apartemen tersebut memang kosong Dan tulisan di kardus hanyalah perbuatan orang iseng saja Aduh bu Kasian lo itu Sauria bu Setelah itu Sauria pun membakar baju, celana, dan kasurnya agar semakin terlihat Tapi tiba-tiba api semakin menyebar dan dia langsung mematikannya Lima hari sudah Sauria terjebak Dia mulai berhalusinasi makan makanan mewah bersama Nori Dan melihat seorang menjelajah yang menyarankannya makan kecoa Sauria pun kembali mencari makanan dan lagi-lagi bertemu dengan tikus Sauria pun teriak ketakutan dan hanya bisa bersembunyi sampai besok pagi Saking hausnya dan gak ada minuman lor Akhirnya Sauria nekat minum kencingnya sendiri Bukannya mendingan malah makin haus dan lapar gara-gara muntah ya kan Saat terbangun dari pingsannya Sauria melihat seekor kecoa di sana dan terpaksa memakannya Sampai akhirnya keajaiban pun terjadi Hujan turun sangat deras dan Sauria segera meminum lalu menampung banyak air untuk persediaannya Di hari ketujuh Seekor burung berpati mampir ke balkon apartemennya Sauria pun langsung mengketapelnya sambil menutup mata karena gak tega Setelah merpati itu mati Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil daging dan memakannya Tapi dia masih belum bisa Karena ternyata Sauria dan keluarganya penganut agama yang tidak memakan binatang apapun Yang dipercaya bisa mendatangkan kesialan Wah wis kesuen kelamaan ya kan Merpati itu pun akhirnya dipotong lalu dibakar Karena melihat si tikus yang berusaha mengambil makanannya Fobia Sauria pun auto hilang langsung menangkapnya dan dimasukkan ke dalam kotak Setelah itu Sauria mulai memakan dengan nikmat daging merpatinya Sambil mengajak ngobrol tikus tersebut Udah gila sih kasian Keesokan paginya Sauria melihat dari pantulan cermin jika ada balkon apartemen 5 lantai di bawahnya Yang gak ada tralis besinya Wah ini bisa kabur lewat sini ya kan Sauria pun berencana memotong tralis besi apartemennya dengan plat baja dari AC Tapi masih ada resiko yang lainnya Karena dia gak tahu apakah pintu apartemen di bawah sana bisa kebuka atau enggak Belum lagi nanti pas turun gak fokus dikit aja jatuh koit Sauria pun mulai mengiris tralis besi sedikit demi sedikit Dan tetap bertahan hidup dengan memakan semut kecoa juga merpati Itu pun kalau lagi beruntung Sauria sudah tidak sabar keluar dari sana Kembali bekerja menikah dengan Nori dan punya banyak anak Perlahan-lahan hasil potongan sudah mulai terlihat Setelah itu Sauria melepaskan sahabatnya yaitu si tikus Agar dia bisa kembali hidup bebas Untuk tetap menjaga kefokusan dan kewarasannya Sauria terpaksa minum air di tampungan yang sudah banyak jentik nyamuknya Jelas langsung muntah ya kan Di hari ke-11 Sauria memakai sepatunya agar lebih kuat menendang tralis besi Sampai akhirnya Satu persatu lantai dituruni Tapi Sauria tidak bisa turun begitu saja ke balkon tujuannya Maka dari itu dia menggunakan sabuknya sebagai tali tambahan Agar kakinya bisa menapak ke besi paling atas Di tengah rasa lapar, haus, dan kelelahan Sauria terus berusaha agar jangan sampai terjatuh Dan akhirnya Karena kelelahan dan pingsan Sudah seminggu Sauria dilarikan ke rumah sakit Lalu Nori yang sudah mendapatkan kabar datang menjenguknya Dan tanpa mengucapkan sepatah katapun Sauria tahu jika Nori sudah menikah Karena mengira dia sudah pergi meninggalkannya Padahal Sauria selama ini terjebak di apartemen Dan dia tidak bisa mengucapkan hal tersebut Patah hati dan trauma dengan kejadian mengerikan itu Sauria yang sudah pulih pun kembali bekerja Tapi dia juga tidak dipedulikan oleh teman-temannya Karena sibuk dengan kehidupan mereka sendiri Setelah itu Sauria pun kembali ke apartemen tersebut Untuk mengenang kejadian kelam yang pernah menimpanya Seandainya kalian ada di posisinya Sauria kira-kira gimana lor Coba komen-komen di bawah ya Sebuah keteledoran kecil Seperti Sauria Baca yes Untuk klik subscribe di bawah ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya